bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama M.M. Baidowi di indahfarm.com atau intip mengintip pekarangan padahal kesempatan kali ini saya videokan kepada sahabat youtube semua yaitu yang baru ngetrend yang baru booming yaitu ikan glow fish atau ikan yang direkayasa warnanya sehingga menimbulkan warna yang sangat cantik dan warnanya sangat cerah seperti warna stabilo inilah ikan glow fish yang baru saya datangkan masih di kantong plastik dan sudah saya siapkan akuarikum untuk penyebarannya ikan di dalam kantong kita celupkan dulu di akuarium yang sudah sudah disiapkan sekitar 15 menit baru nanti plastik dibuka dan ikan di lepas di akuarium kemudian cara pelepasan ikan bila baru datang sahabat youtube semua ikan glow fish ini sangat menarik sekali karena warnanya yang sangat cantik sangat cerah dan rekayasa pewarnaannya yaitu yang bisa dibuat glow fish atau sementara yang berada di pasaran glow fish tetra glow fish danio glow fish dari ikan sumatra dari ikan redfin atau shark ikan cupang ikan manfish pink dan ikan karidoras yang di rekayasa dibuat ikan yang berwarna calik inilah setelah beberapa menit atau 15 menit ikan dilepas atau dibuka dari kantong plastiknya ikan akan segera berenang dan bergrombol di bawah untuk penyesuaian nanti bila sudah beberapa waktu atau beberapa hari ikan akan sudah penyesuaian tempatnya akan berenang di tengah di atas dan sudah merata di dalam akuarium kemudian sahabat youtube ikan glow fish tetra warnanya sangat menarik yaitu berwarna merah muda merah tua biru hijau kuning juga ada yang berwarna unu warnanya sangat bercahaya dan cantik sekali inilah ratusan ikan glow fish tetra yang berwarna warni di dalam akuarium diterbar padat dan sahabat youtube jangkan yang di bawah ini ini ikan glow fish dari ikan zebra tadi itu ikan zebra yang panjang-panjang itu atau ikan layang atau ikan pepang karena dirinya itu panjang namun sudah di rekayasa pewarnaannya di dalam ikan konon katanya ikan ini pertama datang dibuat atau di rekayasa genetik di Amerika yaitu dari penyuntikan pasu hubur-hubur dan anemon sehingga ikannya menjadi berubah warna setelah berbagai macam penelitian penelitian ini baru ditebar di seluruh penjuru dunia konon katanya kemudian inilah ikan glow fish yang seperti ikan-ikan asli yang terjahul tetra yang semula cuma ada albino dan warna hitam rosebra juga seperti itu dan ikan-ikan yang lain yang jadi rekayasa warna menjadi sangat cantik ini sangat cocok diberi makan yaitu makanan yang hidup seperti kutu air udang bentik nyamuk cuk atau cacing darah cacing sutra dan dapnia dan sahabat youtube dan untuk lebih indahnya untuk lebih indahnya ikan ikan yang cantik ini di kasih lampu warnanya akan lebih terang dan lebih cerah mingguan sahabat youtube youtube tentang ikan ikan yang cantik ini sahabat youtube kita lihat kecantikannya memang sangat luar biasa dan baru booming di seluruh Indonesia mungkin dunia ikan yang sangat cantik ikan rekayasa genetik dan berubah warna menjadi sangat terang sangat cantik dan indah sekali kemudian pengetahuan sekilas tentang ikan brovis yang baru ngetrend dan dapat sahabat lihat semua keindahannya kemudian terima kasih semoga menjadi inspirasi atau tambahan ilmu atau hiburan bagi sahabat youtube semua tentang ikan brovis terima kasih jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam salam